Terima kasih. Indonesia di tahun 2045. Apa bayangan teman-teman? Indonesia seperti apa yang ada di bayangan teman-teman ketika kita berusia 100 tahun kemerdekaan? Dan mereka sudah memposting jawabannya di media sosial. Saya ingin tunjukkan satu persatu. Yang ini siapa dulu nih? Faldo dulu. Oh ini Cinta dulu. Boleh sambil dibacakan Cinta. Saya harap di hari kemerdekaan Indonesia ke-100 di tahun 2045 nanti negara ini dapat menjadi negara yang tidak hanya menjadi world leader dalam segi ekonomi tapi juga kemanusiaan. Sesuai dengan moto negara Bineka Tunggal Ika. Saya harap perbedaan indah yang kita miliki ini dapat benar-benar dirangkul dan memperkuat dan menyatukan negara kita tercinta. Ya penting buat Laura. Cinta Laura. Kita akan lihat apa harapan Faldo ketika nanti Indonesia berusia 100 tahun kemerdekaan. Ini dia apa kata Faldo. Boleh dibacakan Do? Iya. Di tahun 2045 mungkin ya. Saya sudah sepensiun dari politik. Melihat cucunya Mbak Nana. Jadi paski beraka di stana. Atau mungkin antara anak bungsu saya ataupun akan saya juga ikut di barisan itu. Saya percaya ketika itu kita masih hormat sama merah putih dan air mata kita menetes. Kita masih membacakan Pancasila dengan sangat hikmat. Dan semuanya itu dicapai karena keberanian kita hari ini. Pemimpin kita hari ini. Orang-orang hari ini. Mbak Nana, Mbak Cinta, Mbak Lala, dan Mas Gamal. Pendapatan per kapita 23 juta. Ekonomi kita terbesar nomor 5 prediksinya. Teknologi tinggi dan role model dalam pemerintahan Asia. Dan saya yakin itu tercapai. Terharu. Terharu kenapa Faldo? Agak dalam gue nulis ini tadi. Terharu ya? 2045, 100 tahun Mbak. Sampai gitu Mbak? Ada kekhawatiran gak sampai? Semua kan? Semua berjuang ke situ. Insya Allah. Kita lihat Lola. Apa? Ketika kita berusia 100 tahun, Indonesia merdeka 100 tahun. Indonesia seperti apa? Ini bayangan Lola. Ini dia jawaban Lola. Boleh dibacakan Lola? 100 tahun, Indonesia merdeka. Warga sipil akan semakin gigih dan berani melawan segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Semakin gigih dan semakin berani. Semakin gigih dan semakin berani. Sudah ada yang dari Gamal. Kita lihat apa bayangan Gamal atas Indonesia 100 tahun. Jadi, Bu Hatay itu pernah menulis Mbak ya? Dalam salah satu tulisannya judulnya. Jadi beliau mengatakan begini. Jadi, 100 tahun kemerdekaan nanti itu bagi saya adalah momentum ya. Kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita yaitu kedaulatan, kemandirian, lalu keadilan dan kemakmuran. Dan saya yakin kalau pesannya Bung Karno dulu rukun agawesan atau saya. Jadi, saya tahu kita punya banyak perbedaan mungkin ya. Tapi ibarat satu kapal, kalau kita tenggelam, kita tenggelam bersama. Kalau kita berlayar, kita berlayar bersama. Jadi, kalau kita sakit, kita sakit bersama. Dan persatuan kita itu dan sekarang pun kita rindu sebetulnya. Pemimpin-pemimpin yang mampu menyatukan, memberikan ketenangan kepada kita semua. Sehingga kita bisa mengelola keberagaman kita. Menjadi sebuah kekuatan yang menghantarkan kita, mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Terima kasih. Dan terima kasih juga Mbak Nana, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih sudah ada di Matanah Jawa malam hari ini. Lola, terima kasih. Cinta, terima kasih. Terima kasih. Faldo, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman komunitas yang sudah ada di Matanah Jawa. Ada dari Sabang Meroke, ada dari Senjum Army, ada juga dari komunitas narasi. Terima kasih paling besar kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Matanah Jawa malam hari ini. Semoga sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Sumpah pemuda berharga karena melampaui asal dan masa lalu. Yang diikrarkan ialah hasrat mencipta hal yang sama sekali baru. Tak mengapa sesekali melanturkan serapa yang tak terkira. Jengkel atas hari ini adalah awal dari esok yang lebih mulia. Bukan anak muda jika serba puas dengan apa yang tersaji. Indonesia pada dasarnya serentetan janji untuk direalisasi. Mereka bukan generasi yang lahir untuk mengelap cerita lawas. Anak masa depan yang mencoba mengarungi abad yang buas. Masa lalu, jangan sampai memborgol kreativitas. Indonesia memang bukanlah pagar pembatas. Bangsa mesti jadi ruang lapang menjebol dan membangun. Monumen baru mesti tegak di atas fondasi candi yang anggun. Itulah yang dinamakan daya cipta melahirkan yang semula tak ada untuk tanah air tumpah darah Indonesia. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu terpendam Menyanyi sunyiku Menyanyi sunyiku Luka padamu Luka padaku Salih lebu Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kabut gelap Rekakan kunjung terkepal Bekik menebal Terjang arah Terima kasih telah menonton